Pemirsa tak hanya mengkritik isu soal hutan negara, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah juga menilai penjualan aset Pertamina sangat mengecewakan rakyat. Dirinya juga mempertanyakan transparasi keuangan Pertamina. Beredarnya surat penjualan aset Pertamina yang dikeluarkan kementerian BUMN berisi tentang persetujuan prinsip aksi korporasi untuk mempertahankan kondisi kesehatan Pertamina membuat karyawan PT Pertamina unjuk rasa beberapa waktu lalu. Ada empat hal penting yang menjadi perhatian dalam surat tersebut untuk mempertahankan dan menyelamatkan kesehatan keuangan perusahaan. Pertama, share down aset-aset hulu selektif dengan tetap menjaga pengendalian Pertamina untuk aset-aset strategis dan mencari mitra kredibel dan diupayakan memperoleh nilai strategis lain seperti akses ke aset hulu di negara lain. Pertamina ini saya khawatir diberi beban-beban yang tidak rasional, sehingga saya mendengar demo dari pegawai Pertamina itu datang dari data bahwa waktu pemerintahan ini mulai naik itu cadangan keuangan Pertamina itu sampai 6 miliar dolar. Sekarang sisanya tinggal 1 miliar dolar. Yang lima kemana? Ini harus dijelaskan. Pertamina rugi, ini angus nih. Saya belum cek ya di Komisi 7 nanti, mudah-mudahan itu bisa dijelaskan. Tapi tidak saja itu, ini perlu diinvestigasi. Ini ekonomi Indonesia dalam ancaman. Pemerintah nggak ada jalan keluar. Presiden masih sibuk dengan gaya lama. Padahal ini kita lagi sinking, turun ke bawah. Fahri berharap pemerintah transparan kepada masyarakat tentang kondisi perekonomian dan Pertamina sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada negara. Arinanu Rohmah, Rosalia Suciati memberitakan dari Jakarta.